Kali ini kami akan mengadakan kuis untuk Anda. Kami akan memilih dua orang pemenang yang akan mendapatkan voucher diskaun 50% untuk item pop-up package di sebuah workshop pop-up punya teman kami juga nih, Aubrey Bell. Aubrey bisa ya? Bisa. Si kuis, kita gak dikasih diskon. Gak, kita minta produknya gak pake diskon, saya sih. Oh, kita di-endorse. Oke, ini caranya gampang banget, Anda cukup menyaksikan tayangan berikut ini dengan seksama. Karena jawaban dari pertanyaan yang akan kami berikan ada dalam tayangan berikut ini. Nah, sekarang ini Aubrey akan mengajak kita untuk melihat kegiatannya dia ya ketika membuat sebuah pop-up. Let's take a look. Halo, good people. Nah, sekarang kalian udah bareng saya, Aubrey Bell. Nah, sekarang udah ada di workshop-nya Pop & Pop. Itu bisnis aku sama teman-teman aku, ada bertiga, ada Miranda, Michelle, dan juga Yola. Nah, Pop & Pop itu sendiri tuh bisnis pop-up card, dan juga hunters, dan invitation, terus ada table decoration. Pokoknya banyak deh. Gimana kalau aku ajak keliling-keliling workshop, saya kecil asing yuk, yuk. Nah, hi guys. Ini ada teman-teman aku, ada Miranda dan Yola. Nah, good people. Di sini ada beberapa produk-produk aku, nggak semua sih, cuma ada beberapa. Aku juga punya parcel, baby parcel. Itu ada yang paling kecil, medium, sama yang besar. Nah, ini kalau harga sendiri tuh range-nya dari harga Rp 375.000 sampai Rp 350.000 udah include sama delivery service. Kalau isinya sendiri sih, mau sih barang-barang yang dibutuhkan baby sendiri ya. Itu mulai dari baju, ada handuknya juga, sepatu, waslap, sampai mainan-mainan, sampai kayak botol susu juga ada. Nah, kalau misalnya produk lainnya, itu yang biasa kita, apa, sajikan juga. Ini ada pop-up card package, itu biasanya di dalam kotak gini. Nah, dalamnya itu bisa pilih, good people. Kartunya itu ada macam-macam. Salah satunya ini, jagoan kita ada ini, coupon, love coupon. Kayak gitu, love coupon. Nah, jadi ini bisa dibuka, terus bisa dirobek-robek juga. Ini bisa di redeem nih. Dan juga kita ngasih kayak free topping juga nih. Jadi bisa pilih antara boneka, atau ada cookies juga, atau ada marshmallow, atau ada gummy bear gitu aja. Kalau misalnya ngomongin sekarang kan itu lagi ngomongin lebih ke natal nih, good people. Karena kan sebentar lagi natal. Nah, kebetulan udah banyak juga nih pesenannya. Nah, sekarang teman-teman aku disini udah lagi pada ngerjain parcel natal. Kalau bisa dilihat nih ya, persiapan-persiapannya. Dan sekarang, aku juga akan ngajak good people semua nih, untuk bikin parcel natal. Di awalnya, pop and vote itu dibentuk itu tahun 2013. Waktu itu pertama kali, season pertama itu kita keluarin pas Valentine. Nah, waktu itu awalnya sendiri, kenapa pop and vote dibentuk? Karena awalnya itu sebenarnya kita berempat sahabatan dari SMP. Terus abis kita lulus, kita sering ngumpul-ngumpul nih. Tapi kok kayaknya kalau kita ngumpul-ngumpul terus, kayak sering ngabisin uang terus ya. Jadi gimana caranya ngumpul-ngumpul, tapi yang menghasilkan uang. Akhirnya kita cetus lah ide untuk membuat bisnis gitu. Nah, tapi bisnis apa nih? Nah, pada saat itu kebetulan Michelle, teman kita itu bikin kartu pop up gitu untuk pacarnya. Terus juga ada salah satu teman kita juga yang suka banget bikin surprise. Nah, akhirnya gimana kalau kita bikin perusahaan pop up card, tapi yang beda dari pop up card yang ada di mall. Jadi sekarang pop up card yang kita tawarkan itu, itu free delivery. Dalam satu tahun itu biasanya kita ngeluarin yang pasti tiga. Itu di Valentine, terus juga di Lebaran, dan juga di Natal. Tapi untuk sepanjang tahun itu kita biasanya ngeluarin kayak kartu-kartu retail, kayak kartu-kartu yang tadi, yang di belakang ini. Terus juga kayak kartu cupcake-nya itu, dan kayak kartu balon seperti ini. Kayak gini. Nah, ini kayak kartu happy birthday gitu. Kartu-kartu seperti ini itu kita jual juga sepanjang tahun, jadi bisa di order kapan aja. Semoga dengan tayangan ini bisa menginspirasi kalian semua, yang mungkin nih lagi tayangan coba-coba bisnis baru gitu kan, dan takut-takut, dan jangan takut. Karena oleh kita dari modal kecil, terus kita usahain terus, terus kita ada kemauan untuk bisa berkembang, sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Nah, gue visual, thank you so much ya, udah ngikutin aku, ngeliat workshop-nya Pop & Pop. Kalian yang belum kesen ya, personal-personal apa, nah bisa langsung kesen. Thank you so much, good people. Okay, itu dia tadi Aubrey Bear, dan juga kegiatannya Tem, dengan bisnisnya yang udah lumayan berjalan, udah lumayan satu tahunan, satu tahun lebih sih sebenarnya gitu. Kamu udah pesen? Pesen apa? Saya udah pesen buat lahiran anaknya Cesar. Oh, saya pesen, tapi gak tau ya siapa yang mau pemenang. Oke, itu dia tadi Aubrey Pinter, ya kan? Kurang apalagi cantik, kreatif, bisa yang jomblo. Gak apa-apa Tem, yang penting kan sukses. Oh, sukses ya, oke.